Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cihaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai sinetra salaha yang sudah tayang hari ini pada tanggal 10 Ya maksud Mimin tanggal 9 Oktober 2024 Ya bagi kalian yang tadi tidak sempat melihat ataupun ketinggalan Disini Mimin akan memberikan informasinya dari awal sampai akhir Disini Mimin akan merangkum ataupun mengulasnya supaya tidak kepanjangan ya guys Ya dimana episode kali ini kita sudah menyaksikan ya Mimin tadi melihat Ya ketika Saleha yang dijemput oleh Ibu Sukma dan mereka pun pergi berdua ya Ya disini Saleha meminta izin Untuk menyiapkan Pesta Ulang Tahun Barat Ya disisi lain ada Bu Heni bersama dengan Intan Ya yang memberikan makanan kepada Nando Sepertinya disini memang mereka ingin menikmati kebersamaan ya guys Ya tiba-tiba saja ada Dani yang datang Ya disisi lain ada Gania yang sangat kepo sekali Disini Gania ingin merusak rumah tangga Saleha dengan Nando ya guys Ya hingga pada akhirnya disini Gania mengirimkan video kebersamaan Nando dengan Intan Ya disini Saleha pun langsung menerima pesan tersebut dan ia pun langsung menuju Dimana lokasi Nando berada Ya bukannya disini Saleha kesal dan marah Namun ia menyadari bahwa ini adalah trik dari Gania untuk membuat dirinya kesal ya guys Ya namun disini Saleha pun yang sudah memahami hal tersebut Hingga pada akhirnya disini Gania pun dimarahi oleh Saleha ya Ya setelah Gania disuruh pulang disini Nando pun sangat bangga sekali terhadap Saleha Dan ia pun memeluk Saleha dan tiba-tiba saja Dani pergi meninggalkan mereka berdua Ya sepertinya ayahnya Saras yang harus dirawat di rumah sakit Dan di sisi lain Saras pun harus bekerja ya Dan ia pun masih mendapati ya bara yang masih bersikap dingin terhadap dirinya Ya setelah bara pulang dari kampus Ia pun mendapatkan kejutan Ya yang masuk ke dalam rumah sangat gelap sekali dan tiba-tiba saja disini Bara mendapatkan surprise Ya disini Saleha pun membawakan kue ulang tahun Dan disini Bara yang disuruh untuk meniup lilin tersebut Ya ketika di rumah Pak Darmawan yang sedang melaksanakan acara makan-makan Dan begitulah ya tiba-tiba saja ya disini Gania bersama dengan Bu Siska berbuat ulah Ya disini mereka akan mematikan saklar di rumahnya Hingga pada akhirnya ketika ya Intan yang tinggal sendiri di rumah Ya semua orang pada pergi ya disini listriknya mati Dan ia pun keluar dari kamar dan ia pun pastinya ketakutan ya guys Hingga pada akhirnya ketika di rumah Pak Darmawan sedang makan-makan disini Nando mendapatkan telepon dari Intan bahwa dirinya ketakutan Hingga pada akhirnya disini Nando akan meluncur ke sana Ya untung saja ditemani Dani ya guys Ya setelah mereka sampai di rumah Ya listrik pun ternyata sudah menyala kembali Ya disini sepertinya Dani sudah bisa mencurigai bahwa Intan akan dijadikan bahan Oleh Siska ya supaya terjadi kericuhan dan kehebohan di rumahnya Ya pada esokan harinya disini Dani yang ingin Mengatakan sesuatu terhadap Intan ya disini Dani Menawarkan pekerjaan terhadap Intan ya guys Ya sepertinya Dani ingin supaya Intan mandiri Ya hingga pada akhirnya disini Intan mengatakan kepada Saleha Bahwa dirinya ingin mandiri Dan ia pun sudah mendapatkan pekerjaan dari Kak Dani Dan dirinya pun ingin mengontrak Namun ya Intan meminta kepada Saleha Untuk tidak membicarakannya terlebih dahulu kepada Nando ya guys Ya di sisi lain ada Dita, Siska, dan Gania Ya mereka lagi-lagi melarankan sesuatu Karena disini ya Gania tahu bahwa Intan akan keluar dari rumah Dan mengontrak sendiri Ya keesokan harinya disini Saleha yang mengatakan Intan Untuk mengecek kontrakan kepunyaan menik Ya disini sepertinya Nando yang sangat bahagia ya Melihat mereka berdua ya baik-baik saja Antara Saleha dengan Intan yang terlihat sebagai kakak adik Ya disini hingga pada akhirnya Bosiska pun datang dan memanas-manasi Ya tentunya memanas-manasi Nando ya guys Dan mengatakan bahwa Saleha sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya Ya ketika Nando yang sedang bersama dengan Bosukma Tiba-tiba saja Pak Darmawan yang masuk ke dalam ruangan Dan ternyata ya Nando mendapati Pak Darmawan tidak menggunakan tongkat lagi Dan ternyata disini adalah bantuan dari Bosukma Untuk menyuruh Darmawan treatment kembali hingga pada akhirnya Pak Darmawan sehat seperti itu ya guys Ya lagi-lagi bara yang masih bersikap dingin terhadap Saras Ya karena pastinya ia pun mengingat Ketika Saras yang sedang bersama dengan dokter tersebut Pastinya hancur hatinya Dan sampai saat ini ketika bertemu dengan Saras Sepertinya ia ingin cuek-cuek saja Ya ketika ia sedang bersama Saras Ia pun mendapatkan pesan dari Nando bahwa Ya dirinya diminta ketemuan ya Ya dan tara Semua orang sudah berkumpul Ada Barak Ya ada Saleha maksud Mimin Ada Nando Ada Dani Ada Bosukma Ada Pak Darmawan Disitu juga ada Bu Hedy bersama dengan Intan Ya mereka sedang merayakan kesehatan Pak Darmawan Yang tidak menggunakan tongkat lagi Ya disitu Intan pun berkenalan dengan bara ya guys Ya disisi lain ada Bu Siska Yang meminta persetujuan kepada Saleha Jika ingin menggunakan keuangan di rumah Ya namun disini Nando yang tidak menyetujui Jika Saleha masih kecampur di keuangan rumah tersebut Hingga pada akhirnya disini Nando pun meminta kepada Pak Rahmat Untuk menghandle sendiri Ya hingga pada akhirnya disini Nando sepertinya myself menyesal Sudah sedikit kasar terhadap Saleha Ataupun tegas begitu lah ya bukan kasar Ya terhadap permasalahan keuangan di rumah Pak Rahmat Supaya tidak ikut campur Ya hingga pada waktunya tiba disini Intan mengatakan kepada Nando bahwa dirinya akan keluar dari rumah Dan ia pun akan hidup mandiri ngontrak Begitulah ya Ya hingga pada akhirnya disini Nando sepertinya agak kesal terhadap Saleha Karena Saleha tahu semuanya Tapi tidak mengatakan kepada dirinya Ya hingga pada akhirnya mereka pun mengantarkan Intan ke kontrakan ya guys Ya sungguh sangat keterlaluan sekali disini Dita meminta kepada para preman Untuk menakut-nakuti Intan Sehingga disini ingat Intan ketakutan Dan ia pun langsung menelpon Nando Ya tidak habis pikir disini Ini Nando yang sangat marah besar Ya Dania pun hampir menyalahkan Saleha disini Mimpin agak kecewa ya guys Ya bisa-bisanya Nando bersikap seperti itu Padahal Intan adalah orang lain Padahal Intan hanya dianggap saja Ya bukan dari keluarga mereka Dan bukan keluarga kandung Intan hanya temannya Mina Ya harus diingat itu sebenarnya Nando ya guys Ya disini Dany bisa mengerti perasaan Saleha Supaya Nando seharusnya tidak bersikap seperti itu Dan dalam perjalanan disini Ya Dany memberikan pesan-pesan masukan terhadap Nando Ya hingga pada akhirnya disini Ketika Saleha yang menuju pulang Ya pun masih bersedih atas Ucapan Nando yang seperti itu ya guys Nah kira-kira apakah disini Dihubungan Saleha dengan Nando akan renggang Dikarenakan kedatangan Intan Ya kita tunggu saja bagaimana Ke episode yang selanjutnya ya Mudah-mudahan saja disini Nando akan meminta maaf kepada Saleha Ya pastinya akan sangat seru ya guys Karena itu jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya Disini Mimpin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh